Intro Ya pemirsa untuk membahas soal masa orientasi siswa ini telah hadir di studio berita 1 ketua KPAI Asrorun Niam Soleh. Selamat siang Mas Asrorun atau Mas Niam ya. Selamat siang Mas Niam. Sebelum kita lanjutkan dialog kita terlebih dahulu kita simak dulu paket dialog berikut ini. Masa orientasi siswa kembali menuai pro-kontra. Setelah kematian siswa SMP di Bekasi minggu lalu, masa orientasi siswa lagi-lagi menjadi kambing hitam. MOS merupakan program pengenalan siswa baru terhadap lingkungan sekolah. Namun jika penerapannya tidak tepat sasaran, MOS justru dapat menjadi ajang balas dendam atau penyiksaan senior terhadap juniornya. Peran serta pihak sekolah diperlukan untuk mengawasi jalannya program MOS agar sampai kepada tujuan awal. Jika MOS sudah tidak dapat mengakomodasi kebutuhan siswa baru terhadap program sekolah? Lantas, apakah masih perlu MOS dilanjutkan? Kita sudah melihat tadi ada cuplikan gambar yang mengerikan sekali gitu kalau dilihat ya. Itu mungkin salah satu masa orientasi siswa tapi di sekolah tinggi pelayaran. Nah, saya akan tanyakan kepada Mas Diam langsung. Mas Diam, kalau menurut pengamatan Anda melihat ada beberapa kasus yang terjadi dan itu menimpa berusia SMP ya. Anak berusia SMP ya, berusia belasan tahun gitu ya. Menurut Anda masih perlu apa enggak sih ini, MOS ini menurut Anda? Ya, kita harus dudukkan pada proporsinya ya. Kenapa sih diadakan MOS? Saya kira ini perlu flashback ya. Kemudian, bagaimana pelaksanaan MOS itu? Soal kenapanya, saya kira ada hal-hal yang substansial yang hendak diperoleh dari pelaksanaan masa orientasi siswa atau sekarang namanya masa orientasi peserta didik baru. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah pengenalan lingkungan sekolah dan ini sangat strategis sebenarnya ya. Di mana teman-teman atau adik-adik peserta didik baru di tengah lingkungan yang baru tentu butuh orientasi. Pengenalan kampus, kalau di perguruan tinggi, pengenalan lingkungan sekolah. Siapa lingkungan sekolah di situ dan apa lingkungan sekolah di situ? Mulai dari sarana-prasarana belajarnya, bagaimana pemanfaatannya, kemudian perkenalan dengan guru, bagaimana model pembelajarannya, kemudian desain pembelajaran atau perkuliahan kalau di kampus, saya kira kalau itu yang dituju sebenarnya ini adalah sangat strategis dan memang dibutuhkan untuk kepentingan prakondisi. Ya, jelas. Cuma memang ada penyimpangan di dalam hitah pelaksanaan MOS ini bisa karena faktor AB-nya penanggung jawab sekolah, sehingga pelaksanaannya seringkali kemudian diserahkan kepada senior atas nama pembelajaran. Ternyata proses penyerahan pelaksanaan MOS ini kepada senior bisa ibarat pisau bermata dua, di satu sisi bisa jadi tujuannya untuk kepentingan pembelajaran, pengorganisasian, ini mungkin dikelola oleh teman-teman OSIS. Tetapi di sisi yang lain itu bisa menjadi transmisi kekerasan, kemudian jadi ancang balas dendam seperti itu. Betul, itu fakta di beberapa sekolah. Tetapi tentu kita nggak bisa generalisir. Faktanya sungguh pun kecil kasus-kasus itu terjadi, tetapi kita nggak boleh menutup mata. Dan secara khusus, KPAI melakukan pemantauan di beberapa titik pelaksanaan masa orientasi siswa ini. Ada hal yang sangat bagus dan sangat positif, kita juga rekomendasikan untuk itu di-cloning, begitu. Tetapi di sisi yang lain, ada juga praktek-praktek kekerasan dan praktek-praktek pelaksanaan MOS yang sama sekali tidak memiliki tujuan, tidak memiliki relasi dengan tujuan pelaksanaan MOS. Misalnya, pagi-pagi disuruh berangkat sebelum subuh dengan cara membawa sesuatu misalnya dari PR sebelumnya dalam waktu 2 atau 3 jam yang secara nalar sulit untuk dicari misalnya. Dan tidak ada kepentingan apa-apa, hanya sekedar untuk ngerjain begitu. Saya kira hal yang sepertinya dipulihkan. Oh iya, masih ada. Itu kan atas nama pokoknya lain, kira-kira begitu kan. Saya kira hal yang seperti itu yang harus dibongkar paradigma-nya, hingga kemudian terjadi kekerasan. Kita tahu bahwa setiap kali MOS ada juga nih Egan dan Mas Naim, beberapa mahasiswa atau siswanya disuruh bawa produk-produk yang biasanya ini dikatakan bisa membuat anak-anak menjadi kreatif. Seperti itu. Tapi disini juga balik lagi, di balik MOS ini ada kekerasan tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga ada kekerasan mental dan mereka harus mengganti namanya menjadi sebutan lain. Seperti nama buah ataupun nama binatang yang disitu. Ini kan juga termasuk dalam kekerasan yang akhirnya malah tidak baik kepada anak-anak ini. Yang pertama kita harus ingatkan kepada segenap penyelenggara pendidikan, kebetulan saya juga mengelola pendidikan, saya kira juga memahami dan cukup lama mendalami soal aturan dan undang-undang pendidikan. Catatannya bahwa MOS itu harus dikembalikan kepada fitrahnya, yaitu untuk kepentingan pengenalan lingkungan pendidikan. Karena sangat penting ini, bagaimana relasi antara murid dengan guru, semacam kontrak belajarnya ya, biar tahu, you punya tanggung jawab, ini loh hak-haknya, ini kewajibannya. Kemudian kalau butuh counseling kepada guru ini, kalau pemanfaatan perpustakaannya begini, aturannya, kemudian ada lab menggunakannya seperti ini, toilet ada di sini, kan penting yang seperti itu. Kemudian soal leadership, tetapi memang benar faktanya bullying itu terjadi atas nama MOS, dan ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang mengedepankan prinsip keadaban. Contoh lah misalnya, ada lingkungan sekolah yang meminta bawa cacing pagi-pagi misalnya, yang seperti itu, apa hubungannya dengan analisis pendidikan, kan gitu kan? Bagaimana kalau sekarang saya mencoba untuk mengambil alasan dibalik kenapa ada tugas-tugas yang Anda bilang tadi itu aneh gitu ya, misalnya disuruh bikin name tag, tapi kemudian bentuknya sangat aneh, sulit, begitu dibuatnya, terus jalan beberapa kilometer, apa, itu menurut Anda apakah hal-hal seperti itu itu dengan alasan untuk melatih kreativitas, untuk bisa mendekatkan diri dengan kakak-kakak kelasnya, lalu kemudian hal-hal semacam itu tidak relevan dengan adanya di MOS itu, meskipun tidak menggunakan kekerasan fisik ya, tidak ada kontak fisik, tapi hal-hal seperti itu apa, itu tidak relevan? Kegiatan fisik itu berbeda dengan kekerasan fisik ya, karena kegiatan fisik bisa jadi itu menjadi bagian edukasi untuk kepentingan anak-anak, misalnya olahraga, pagi, bangun, jam sekian, lari, itu kan nggak ada masalah untuk kepentingan kedisiplinan, tetapi kemudian kekerasan atas nama kedisiplinan itu yang kemudian menjadi masalah, apa, untuk melatih disiplin, kemudian dipukulin, kan ada juga yang model yang seperti itu menerjemahkan pendidikan, menerjemahkan kedisiplinan, menerjemahkan ketahanan fisik dan juga ketahanan mental dengan kekerasan. Nah, ini yang perlu dipotong mindset yang seperti itu. Belum lagi memang ada fakta di beberapa sekolah yang melembagakan kekerasan itu sebagai solidarity maker, pembuat solidaritas. Jadi kelompok, nanti kelompok geng ini setelah tuntas akan membentuk koloni-koloni begitu, pada saat ada MOS, dia akan didatangkan menjadi senior yang sukses, melakukan proses kardirisasi. Dan mungkin yang gagal di MOS malah akan dikucilkan. Nah, itu yang seperti itu. Yang saya kira intinya yang pertama untuk memutus mata rantai kekerasan di lingkungan pembelajaran, yang dimulai seringkali melalui masa orientasi sisa itu adalah kehadiran para pihak yang terkait langsung dengan proses pendidikan. Di dalam hal ini adalah kepala sekolah mengingatkan, kemudian para guru mentor, kalau di tempat saya biasanya ada guru pendamping yang secara khusus D2D untuk melakukan kontrol pembelajaran dan juga pendampingan. Itu penting. Di samping juga pelibatan kakak kelas di dalam kerangka mentoring untuk apa yang dikenal sebagai peer group itu. Itu tetap penting di dalam kerangka pembelajaran. Kalau misalnya Mas Tiam tadi menyampaikan kadang-kadang menemukan sesuatu MOS yang sudah dilembagakan dengan format tertentu, dan mungkin itu sudah berlangsung tidak hanya tahun ini, tapi bertahun-tahun. Saya tidak yakin kalau pihak yang bertahun-tahun, mungkin itu kepala sekolah, ataupun orang-orang tua di situ pun tidak tahu mengenai hal itu. Pasti mereka tahu, ataupun mungkin dibiarkan. Nah itu ada sepakat nggak dengan saya kalau saya bilang? Ya, ada yang tidak tahu, ada yang nggak mau tahu. Yang tidak tahu pun sebenarnya nggak boleh. Itu di bawah tanggung jawabnya kan. Sebagaimana anak kita nakal sampai kemudian terjerumus pada narkoba misalnya, orang tuanya nggak tahu, nggak tahunya itu salah. Apalagi membiarkan. Dalam konteks pendidikan juga begitu. Nggak tahunya saja, itu salah artinya melakukan pembiaran. Apalagi kemudian dia mendiamkan padahal dia tahu. Nah ini bisa jadi pidana. Artinya membiarkan terjadinya tidak kekerasan tanpa ada langkah-langkah penanganan dan juga pencegahan. Saya kira hal yang penting menurut emat saya, tentu ini apil juga bagi Menteri Pendidikan tentunya, butuh langkah-langkah terobosan yang bersifat tidak biasa. Artinya apa? Out of the box. Kita harus putus mata rantai ini. Tidak cukup dengan edaran-edaran saja Pak Menteri. Saya mohon maaf. Ini edarannya sih sudah cukup banyak. Kita memang sedari awal kita keluarkan rekomendasi untuk sudah senu tuh kekerasan atas nama Mos. Tetapi kan what next-nya tentu mereka sebagai penyelenggara dan juga pemegang regulasi dan kontrol. Saya kira penting ya untuk memastikan pendidikan ramah anak, pendidikan nir kekerasan dan juga memastikan para pihak yang terkait dengan pembelajaran dan pendidikan itu menyadari sekecil apapun tidak kekerasan itu besar. Jangan sampai kemudian bilang, ah cuma kasus, ah cuma satu, ah cuma bukan karena Mos lho. Kan ada proses antisipasi. Misalnya Mos tetap kayak diskusi, olahraga kan tetap penting. Tetapi harus ditahu dong. Terus kondisi masing-masingnya, ini sedang sakit kah jangan dipaksa. Tapi Mas Niam, ini kan kita tahu bahwa sebelumnya juga pernah ada sanksi dan hukuman terkait dengan Mos ini ya. Kita akan membahasnya mengenai sanksi dan hukuman usai jeda pariwara pemirsa. Di segmen berikutnya Anda dapat berinteraktif lewat nomor telepon di 021-52-903-08 atau 021-52-903-11. Dan Lashock akan segera kembali.